Pembangunan Kewasan Kementerian Desa tertarik, Kanggong ngembangakan potensi wisata di Desa Gebang Kulon, Kewupatan Cerbon. Rencana ini waktu parok sejumlah pembangunan Arab dilaksanakan. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Lantras Migrasi tertarik, Kanggong ngembangakan potensi wisata, siing dimiliki di Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kewupatan Cerbon. Pembahasan terkait rencana pembangunan kawasan wisata, dilakukan bareng-bareng dari pemerintah desa Lampendamping. Pemerintah Desa Gebang Kulon berharap dukungan siing dipahit ning Kementerian Desa bisa mewujudakan cita-cita pembentukan kawasan wisata lan ekonomi. Pemerintah Desa Gebang Kulon rencana yang ngebangun kawasan wisata alam lan kuliner. Siing nantinya diharapakan bisa akan ngundang wisatawan serta pengunjung. Sementara jari keterangan Kewu Desa Gebang Kulon, anggaran sing Arab di Kelantaraken, kanggo realisasi kawasan wisata, kisaran 500 juta rupiah. Lan pembangunan Arab dilaksanakan sengawit terong tahap. Ning si si sejene, perekonomian masyarakat di Desa Gebang Kulon, wis mulai bergeliat bari aneh kafe Lan Resto Panorama. Terlui panorama dapatakan respon baik sing masyarakat. Muhammad Sulihin, RGTV, Cerbon. Kelompok kerja guru pendidikan agama Islam Kota Cerbon mengadakan pentas PAI tingkat sekolah dasar sekecamatan Kesambi. Acara kuun digelar kanggo luruh bibit-bibit berbakat di bidang keagamaan. Lan bisa dilombakan di tingkat kota sampai nasional. Pentas Pendidikan Agama Islam digelar kelompok kerja guru sekecamatan Kesambi, Kota Cerbon. Terhitung tanggal 14 Maret sampai akhir bulan mau. Kegiatan kini ditutup bari penyerahan hadiah ning pemenang lomba-lomba pentas PAI ning aulah SD Islam Al-Azhar Telu Cerbon. Ketua pelaksana Abdul Wahajiz mengatakan pentas PAI digelar secara online dan offline. harapannya bisa munculakan bibit-bibit anyar ning kompetensi agama Islam. Pirang-pirang jenis lomba yang diadakan di antara MTQ, MHQ hafalan Al-Quran, Qosida beregu, cerdas tepat PAI beregu, lomba azan, sholat maghrib berjamaah, kaligrafi, serta pildacil. Kegiatan pentas PAI kecamatan Kesambiqin dimilui patang pullima sekolah dasar negeri Lansuasta. pentas PAI merupakan agenda rutin tahunan tujuannya luru bibit unggul siswa SD ning bidang PAI ning wilayah kecamatan Kesambiqin. Sementara iku, Suise meraih pemenang sing tiap cabang perlombaan. Selanjutnya, arep dipertandingakan ning pentas PAI tingkat kota Cerbon. Wahibisana, RCTV, Cerbon. Akhir informasi sejeni pemirsa bakal disampaikan suwi sejeni dan iki tetap tamuara bahasa Cerbon. terima kasih. Terima kasih.